Hari ini kita diberkati, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi krisis Tuhan kita. Wow, sungguh suka cita berada di tengah-tengah saudara. Tengok kanan-kiri katakan, engkau diberkati, engkau diberkati, engkau diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Bicara tentang tema tahun ini yaitu, saya mau ingatkan lagi ada double portion of his presence. Di mana hadirat Tuhan itu membawa lipat ganda di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, apa yang ada hadirat Tuhan itu enggak bisa membuat kita itu tetap di sana-sana saja. Kita enggak akan pernah stuck di posisi-posisi yang di situ-situ saja, enggak. Tetapi ada sebuah terobosan, ada sebuah dampak yang akan kita alami. Bahkan kita ini bisa melampaui batasan-batasan yang selama ini ada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang break your limit. Melampaui batasan yang kita miliki. Kalau saya boleh tanya kepada saudara, kira-kira hari ini apa sih yang jadi batasan dalam hidup saudara? Kan kita sudah dapat anugerah. Kan kita sudah dapatkan pencurahan roh kudus. Kita sudah dapatkan karunia-karunia. Kita sudah dapatkan kasih Kristus. Tapi apa sih yang menjadi batasan yang saudara miliki? Kenapa kok saudara pernah bertanya, selama ini hidupnya begitu-begitu saja. Enggak ada signifikan terobosan yang begitu dahsyat. Kenapa? Saya percaya begini saudara. Ada batasan-batasan dalam kehidupan kita itu di dalam pikiran kita. Ternyata selama ini yang menghambat kita, yang menahan kita untuk bisa mencapai semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu salahnya ada di dalam pikiran kita. Nah, saya ingin ajak saudara bagaimana kesempatan kali ini kita mau belajar. Gimana sih kita ini break our limit, menerjang batasan-batasan yang kita miliki. Yuk kita buka Bible kita di Yohanes 5, ayat yang ke-30 berkata begini. Aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri, aku menghakimi berdasarkan apa yang aku dengar, tetapi penghakimanku itu adil karena aku tidak mencari kehendakku, melainkan kehendak Bapak yang mengutus aku. Jadi sementara kita mendengar sesuatu, kita mulai percaya sesuatu, kita mulai menghidupi keadaan itu. Ada dari saudara yang alami hal ini? Kita dengar sesuatu, dan kita mulai mempercayai hal itu, dan kemudian kita mulai menghidupi keadaan itu. Bahkan di bahasa Inggris dikatakan, I can of mine own self to do nothing, as I hear, I judge. Sebagaimana aku mendengar, seperti itu juga aku bertindak. Jadi di bahasa aslinya, kata mendengar di sini, itu adalah aku, 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 yuk. Artinya to understand, untuk mengerti, untuk memahami. Jadi Bible mengajar kepada kita, ketika untuk kita bisa break our limit, dengar dulu, mengerti terlebih dahulu, baru mengambil keputusan. Itu teladan Tuhan. Dengar dulu, dimengerti terlebih dahulu, baru mengambil sebuah keputusan. Bukannya bertindak terlebih dahulu, baru mikir. Ya ini, tindak dulu, mikirnya kemudian, baru kemudian dengar, kalau salah itu. Itu namanya penyesalan. Selalu di akhir, kalau di awal namanya, pendaftaran. Ya kan? Maka dari itu, Bible menunjukkan kepada kita bahwa, bukan bertindak dulu, baru mikir, baru dengar. Tetapi, dari ayat tadi kita dibukakan, sebuah pemahaman kita, mencoba untuk mendengar, mengerti, baru mengambil keputusan. Dan kalau bahasa Jerman, yang sering terjadi adalah, kita ini keblinger. Keblinger, kenapa? Karena ada momen-momen, dimana Tuhan janji sama kita, tapi sepertinya janji itu gak terjadi. Saya tahu bahwa, itu bukan karena terbatasan kita. Tapi itu sebetulnya, karena ada yang di pikiran kita, ini loh yang salah. Kita ini loh, memberi label kepada diri kita sendiri. Saya cerita ini kepada saudara, karena saya sebagai oknum, melakukan ini. Di tengah-tengah, keadaan yang saya gak tahu harus lakukan apa, saya memberi label pada diriku sendiri. Maka dari itu, kalau saudara sering dengar, saya sakit kah, bahkan yang lalu itu, sempat setelah khotbah, di infus, di lounge. Karena tepar. Terus kemarin terakhir, setelah pelayanan, muntah ber. Kenapa? Karena gak jarang saya ini, suka melabeli diri sendiri, dengan kondisi-kondisi, yang seharusnya, itu adalah lies, kebohongan. Mulai ada dari saudara yang mulai berpikir, aku ini gak pinter, gimana bisa mendapat pekerjaan bagus. Aku ini loh miskin, mana bisa menikah, dan bisa punya keluarga yang berbahagia. Aku ini loh minder, bagaimana bisa aku bergabung, dalam komunitas yang sehat. Sedangkan, aku ini biasa-biasa saja. Aku ini loh sudah jarang ke gereja. Aku ini loh sudah banyak dosa. Gak pantas rasanya, aku datang ke gereja. Atau apapun lies, kebohongan-kebohongan yang muncul dalam pikiran saudara. Bahkan saudara, yang lebih seru lagi, 2 Korintus 5, 16 berkata begini, Karena itu mulai sekarang, kami tidak menilai seorang pun secara jasmani. Dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Kita sering dengar ayat yang nomor 17. Tapi konteksnya di ayat 16, itu bicara tentang, kita menilai seorang pun, tidak menilai seorang pun secara jasmani. Tidak menilai seorang pun, itu termasuk menilai diri saudara sendiri loh. Bahkan, Kristus pun pernah dinilai secara jasmani. Soalnya bisa bayangkan gimana, kita ini menilai Tuhan, yang gak bisa kita pahami, yang gak bisa kita mengerti, karena dia terlalu begitu dahsyat, sedangkan kita cuma manusia ciptaan, dan kita berani-beraninya memberi label kepada Tuhan. Jika kami pernah menilai, Kristus pun diberi label. Sekarang tidak lagi, karena yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, pikiran ini loh berisik banget. Bahkan, kita makan di sebuah tempat, kita berkata kok gak enak ya, makanannya. Sementara surah coba gak enak, kok bisa rame ya, kok bisa laris ya. Padahal, hanya beda selera. Mungkin saya suka manis, saudara sukanya asin. Begitu saya makan sesuatu yang asin, saya bilang gak enak. Kenapa? Karena saya sukanya manis. Atau sebaliknya, surah suka makanan yang asin, saya suka manis, saya suguin makanan, surah bilang gak enak, ini terlalu manis. Hari ini, saya mau memberi kabar baik bagi saudara. Kabar baiknya adalah, Kristus melihat kita, beyond our limitation. Tuhan itu melihat kita, melampaui segala keterbatasan kita. Ketika kita gak bisa, Tuhan yang memampukan kita. Ketika kita sedang sakit, Tuhan yang mampu menyembuhkan. Ketika kita sedang masuk ke dalam kebinasaan, Tuhan yang memberikan keselamatan. Apapun kondisi keadaan saudara, Kristus sanggup mengubahkan segala keadaan kita. Melampaui setiap batasan yang kita miliki. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Waktu kita merasa sendiri, dan tidak ada yang peduli, Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Maka ada kalimat yang bagus sekali berkata, The greatest limitation on your life right now is not your potential. It's your belief. Keterbatasan terbesar dalam hidupmu saat ini, bukan potensi saudara, melainkan apa yang saudara percayai. Apa yang menjadi keyakinan saudara. Itu yang menghalangi saudara. Untuk menjadi pribadi yang sudah Tuhan rencanakan. Apa yang kita percaya ini loh, yang menghalang-halangi. Pernah gak saudara dengar cerita tentang seekor ayam dan seekor Raja Wali. Bagaimana Raja Wali ini ada di dalam komunitas yang salah. Saya mau tunjukkan satu tayangan video. Soalnya bisa saksikan tayangan video ini. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Menentukan keyakinan saudara, komunitas saudara itu menentukan cerminan diri saudara. Dan maka dari itu kesempatan kali ini break your limit. Di gereja ini ada family blessing. Tadi saya ketika mau masuk ke launch diajak sama tim Geraha 4. Pastor kapan-kapan ikutlah FB Geraha 4. Wah siap. Kemarin harusnya saya ikut tetapi lagi sakit dan sehingga gak bisa ikut. Nah di gereja ini ada family blessing. Dalam FB saya percaya iman saudara semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh. Potensi-potensi saudara akan semakin diasah sama-sama belajar melayani di wadah family blessing ini. Dan pertanyaannya sekarang apa yang terjadi ketika Tuhan break your limit? Yang pertama yaitu ada hope. Ketika Tuhan break your limit ada pengharapan baru. Ada harapan baru yang Tuhan beri kepada setiap saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata begini. Bapakku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Kalau nanti saudara baca perikub ini ayat ini sebelum-sebelumnya saudara akan melihat bahwa di cerita sebelumnya diceritakan bahwa bagaimana kelamnya kehidupan orang-orang dibuang di Babylon. Bahkan kitab Yeremia ini menuliskan kekelaman dari pasal ke pasal. Wah ini cerita yang sedih sekali Yeremia. Bahkan di ayat yang ke-4 di Yeremia 29 di ayat yang ke-4 berkata begini. Beginilah Yahweh sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim Israel berfirman kepada semua orang buangan yang telah aku jadikan tawanan dari Yerusalem ke Babylon. Lihat. Di tengah keadaan yang begitu pelik, di tengah keadaan yang begitu merana. Tidak ada harapan sepertinya terpisah dari keluarga, terpisah dari komunitas, ekonominya berantakan. Semuanya di dalam lembah kekelaman. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sebegitu gelap, tiba-tiba Tuhan bicara dan beri ayat yang ayat 11 yang menjadi terang bagi kehidupan mereka. Bahasa Inggris dikatakan bahwa I know what I'm doing. Kalau di bahasa Inggris, I know what I'm doing. Kalau lanjutannya, I have planned it out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Jadi Tuhan bilang, aku tahu apa yang aku lakukan. Tuhan tahu apa yang dia lakukan dalam hidup saudara. Tuhan ini lo sedang menjaga saudara. Tuhan ini lo sedang memberi saudara masa depan yang saudara harapkan. Apa sih yang kita harapkan? Apa sih yang mereka harapkan? Cuma satu yang mereka harapkan pada waktu itu. Supaya mereka bisa bebas. Kalau ada dari saudara hari ini yang berharap bisa bebas. Bisa kumpul lagi bersama-sama dengan keluarga. Bisa kumpul lagi bersama dengan komunitas mereka. Tuhan akhirnya menjawab harapan-harapan mereka. Ternyata Tuhan itu ya, begitu luar biasa. Kasih masa depan itu sesuai yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan untuk hidup saudara hari ini? Apa yang menjadi kerinduan bagi keluarga saudara? Apa yang menjadi kerinduan? Apa yang menjadi harapan saudara untuk gereja di tempat ini? Apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara untuk masa depan? Tuhan yang akan memberikan kepada setiap saudara. Dan saya yakin dan terlalu percaya. Tidak ada yang terlalu sukar untuk Yesus bisa kerjakan terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan mampu genapi terjadi. Yang percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan itu adalah ekspektasi bahwa besok itu lebih baik daripada hari kemarin. My future will be better than my past. Masa depanku itu lebih baik daripada masa laluku. Sama ketika saudara mengendarai kendaraan. Maka kaca depan itu pasti lebih besar daripada kaca yang ada di belakang. Kenapa? Karena memang saudara harus melihat ke depan bukan melihat ke belakang terus. Begitu juga dengan hidup kita. Biarlah kita jangan fokus ke melihat masa lalu. Kegagalan kita, kelamnya hidup kita. Sehingga itu mematikan potensi diri kita. Tetapi biarlah kita memandang ke depan. Kalau depan kabut, kanan kiri, semua gelap, pandanglah ke atas. Karena ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, gak pernah sekalipun engkau dikecewakan. Tetapi Tuhan yang selalu mampu untuk menolong surah. Percaya, katakan amin. Dia yang sudah break your limit. Dia yang sudah menghancurkan setiap batasan-batasan dalam hidup saudara. Sehingga engkau punya harapan, engkau punya hope. Tuhan punya planning. Bahwa keadaanmu itu baik, bukan buruk. Tuhan punya planning. Hidupmu itu alami berkat, bukan kutuk. Tuhan punya planning. Hidup saudara itu berkelimpahan, bukan kehidupan yang terburuk. Percaya, masih ada harapan bagi saudara. Masih ada harapan bagi keluargamu. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa yang terjadi ketika Tuhan break your limit? Ada harapan yang baru. Dan yang kedua sekarang, ada testimoni. Ada kesaksian. Kesaksian yang Tuhan nyatakan dari kehidupan kita. Bukan hanya saja Tuhan membukakan pengharapan yang baru. Tetapi ada kesaksian-kesaksian yang Tuhan mau ceritakan dari kehidupan kita. Tuhan gak mau setelah memberikan harapan dan mengenai apa yang kita harapkan, berhenti di sana saja. Tetapi Tuhan itu mau bahwa kita ini menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Pastor Hana ketika dia diagnosa cancer. Setelah keluar dari cancer, dia menjadi kekuatan bagi orang-orang lain yang sedang alami hal yang serupa. Atau saudara sedang alami persoalan di satu bidang. Saya percaya bahwa itu akan menjadi kesaksian. Yang Tuhan mau ceritakan untuk orang-orang lain bisa dibebaskan juga. Yeremia 33, ayat 7 berkata begini. Dan aku akan mengembalikan Yehuda dan Israel dari pembuangan, serta akan membangunnya seperti semula. Ayat 9. Maka kota ini akan menjadi sebuah tanda sukacita bagiku, sebuah pujian dan sebuah kemuliaan bagi segala bangsa di bumi. Yang akan mendengarkan semua kebaikan yang telah aku lakukan kepadanya. Mereka akan takut serta gemetar atas semua kebajikan dan atas semua damai sejahtera yang telah aku kerjakan baginya. Amen, 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 amen. Ayat 7. Tuhan memberikan harapan dan janji pada bangsa Yehuda dan Israel yang jadi orang buangan. Tapi Tuhan gak berhenti sampai di situ saja. Di ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan Yehuda dan Israel akan menjadi testimoni. Akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa di seluruh bumi. Tuhan mau kita menjadi testimoni. Agar Tuhan tahu dan mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekarang kita lihat diri kita. Saudara ada di tempat ini saya percaya itu adalah anugerah dari Tuhan. Ada gak dari saudara yang sudah bebas dari lembah kekelaman. Waktu itu sepertinya gak ada masa depan. Tapi buktinya sampai detik ini Tuhan masih tolong. Tuhan masih pulihkan. Ada harapan baru. Dan kesempatan kali ini saya import jemaat dari YHS Surabaya untuk memberikan kesaksian. Saya boleh undang maju Ibu Yuliana. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi kesusuhan kita. Kemarin beliau menyaksikan di Surabaya sebuah kesaksian yang dahsyat sekali dan sangat memberkati. Bahkan sudah ditayangkan di YHS official Instagram. Hari ini saya ingin ajak Ibu Yuliana untuk kembali bersaksi. Silahkan Ibu. Terima kasih Vester. Shalom Bapak Ibu. Saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Kejadian ini sudah lama. 18 tahun yang lalu dan 12 tahun yang lalu. Saya menikah itu tahun 2002. Dan saya sempat difonis dokter. Saya sudah ke beberapa dokter. Terakhir saya itu difonis dokter setelah melalui proses laparaskopi dan tiup. Dokter bilang, sudah kamu tidak bisa punya anak secara normal. Saat itu waktu saya dengar ya kaget. Tapi saya juga bilang sama dokter. Tidak dokter, kalau Tuhan mau kasih saya anak, saya pasti punya dengan cara yang normal. Puji Tuhan, anak pertama saya lahir tahun 2006. Singkat cerita, anak saya tidak cuma dua. Eh, anak saya tidak cuma satu, tapi tiga. Lahir 2006, 2011, dan 2012. Yang lahir 2012 itu juga, jadi gini. Saya melahirkan 2006, itu umur saya sudah 32. Lahir anak kedua, umur saya 36. Saya mikir, saya ngomong sama suami, ini kalau punya anak lagi, 4 tahun lagi 40. Kayaknya enggak deh. Sudah, sudah terlalu tua, sudah capek gitu ya. Oke, steril aja ya, ngomong sama dokter. Dok minta steril. Iya, dokter sudah ngomong. Ini benar mau steril. Kan anaknya cewek dua-dua, belum punya anak cowok. Enggak apa-apa dok, steril aja. Karena dilihat usia, akhirnya di steril sama dokter. Setelah steril, sterilnya dipotong. Setelah itu, saat anak saya yang kedua umur 9 bulan, saya merasakan hal yang sama, seperti saya hamil anak pertama dan anak kedua. Saya bingung. Kayaknya tempoh hari itu sudah steril deh. Masuk saya hamil lagi ya. Akhirnya saya bilang sama suami saya, kok beli tes pek. Buat apa? Ya, ngetes. Lah, ngapain? Kan sudah steril. Enggak mungkin tuh hamil lagi. Karena selama 9 bulan itu juga terus terang, saya juga masih menyusui. Tapi saya bilang, ya enggak apa-apalah. Coba aja. Kok saya merasakan hal yang sama, seperti hamil anak pertama dan kedua. Oke, beli tes pek. Beli tes pek. Setelah beli tes pek, saya tes. Hasilnya positif. Kita berdua, hah? Beneran tah ini? Ini enggak salah tah. Akhirnya kita ke lab juga. Tes di lab, hasilnya sama. Pas kebetulan itu juga waktunya kontrol ke dokter kandungan. Kita bawa hasilnya itu. Terus waktu duduk kontrol. Kita tanya, dok, apakah mungkin ya orang yang sudah di steril itu hamil? Oh ya mungkin, Pak, Bu. Tapi seribu banding satu. Jadi dari antara seribu orang masih ada kemungkinan satu itu bisa hamil. Oh, iya. Oh kenapa? Iya, saya hamil. Ya dokternya sendiri juga syok. Loh, dibuka lagi catetannya. Loh ini benar? Sudah saya steril waktu itu. Kok bisa hamil ya? Ya saya anggap sudah. Ini anugerah Tuhan. Enggak berhenti sampai di situ. Setelah kelahiran anak ketiga. Saat dia umur lima bulan. Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Saya itu karena masih kecil, anak-anak masih kecil. Kasur saya taruh di lantai. Jadi pikir saya, kalau jatuh, gulung-gulung, gelondung itu kan jaraknya paling cuma 30-40 cm. Saya taruh di lantai. Nah karena lebar kamar dengan kasur itu ada selisih 20 cm. Jadi ini pinggirannya kasur. Ke dinding itu ada jarak kira-kira 20 cm. Saya pikir nanti kalau gelondung yang ke arah tembok, kan kasihan. Saya punya kasur angin. Kita pompa, kita selipin nih di antara tembok dengan kasur. Masuk pas. Saya ingat waktu itu Desember, saya sibuk. Karena kakaknya yang nomor satu itu ada perform di mana-di mana. Hari itu dia juga perform. Saya mandiin yang nomor dua, mbaknya ngepangin rambutnya yang nomor satu. Yang nomor tiga, tidur. Karena waktu itu juga lagi pilek. Tidur dia di kamar. Ya kita tinggal. Pintu ditutup. Kita di satu kamar untuk mandiin. Nyiapin yang dua ini karena mau perform. Kok enggak ada suara ya. Mbak, saya itu bilang sama saya. Mie enggak dicek tak. Titi enggak kamar enggak dicek. Oh iya sik-sik sebentar nanti. Saya tak selesaikan mandi ini yang nomor dua. Saya selesaikan, sudah saya kasihkan nih, anduin. Saya ke kamar, buka pintu kamar. Anak saya ini, kepalanya sudah masuk di antara kasur dengan kasur angin. Jadi, kepala bagian belakangnya ini nempel di kasur angin. Mukanya ini nempel di kasur. Jadi, kayak kalau orang itu mungkin dipekep. Dia enggak bisa nafas. Waktu saya panggil, dia enggak ada respon. Waktu saya angkat, badannya sudah lemes. Enggak ada tenaganya. Sudah enggak ada istilahnya. Sudah pasrah gitu loh. Saya bingung, saya kaget. Mulutnya sudah biru. Sebagai mama langsung saya mau ngangkat ini, saya sudah lemes. Saya sudah enggak tahu mau ngapain. Saya angkat anak saya, saya gendong. Saya bawa, saya taruh di depan. Posisi saya taruh itu sambil saya lihatin. Tuhan ini mau tak apain. Saya taruh tangan jari saya ke hidungnya. Sudah enggak ada nafas. Saya sudah mau duduk berlutut. Mau nangis itu sudah. Sudah kayaknya sudah. Sudah enggak. Sudah speechless sudah. Sambil saya lihat. Saya sepertinya dengar kekuatan gitu ya. Kamu minta anak ini. Enggak Tuhan, aku enggak minta. Kamu yang kasih. Kalau aku yang kasih, aku yang mau beracara. Jadi itu urusanku. Langsung di otak saya itu cuma ada gini. Ayo cepat CPR. CPR. Langsung saat itu juga langsung saya CPR sendiri. Saya lupa tiga atau lima kali. Saya CPR, saya pompa. Saya tutup hidungnya. Saya tiup mulutnya tiga atau lima kali. Setelah itu dia batuk. Dia batuk gitu. Langsung dari mulutnya keluar darah. Dari hidungnya juga keluar darah. Langsung saya gendong. Saya pok-pok. Suami saya kebetulan waktu itu enggak ada di rumah. Jadi begitu anak ini sudah tarik nafas. Sudah gini lagi. Suami saya datang. Langsung saya bilang, ayo cepat ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit. Saya bilang dokter yang jaga. Cepat tolong dibersihkan. Hidungnya, lendirnya, semua itu disedot keluar. Entah kenapa itu dokter jaga itu kok ya manut gitu loh. Nurut, ngikut aja. Oh iya, iya bu disedot. Loh ini kejadiannya gimana? Sudah saya enggak bisa cerita. Bener-bener saya enggak bisa cerita. Waktu ditanya dokter. Setelah agak tenang. Setelah dia disedot semua. Baru saya bisa cerita sama dokter. Bahwa tadi ini dia kecepit. Kecepit kasur. Nah, setelah itu anak saya masuk ICU. Selama semalam itu. Selama semalam itu saya juga nangis. Yang namanya mama. Tetap ada perasaan bahwa. Gimana ini anak nanti gitu ya. Terus saya, suami saya bilang ke saya. Enggak usah bingung. Anak ini loh Tuhan yang kasih. Berarti Tuhan mau beracara dalam hidupnya. Oke. Saya semakin dikuatkan. Secara ekonomi juga. Maksudnya gini. Di rumah sakit ini di ICU. Ini anak habis enggak bernafas gitu ya. Berapa lama dia akan di rumah sakit. Dan berapa biaya yang harus saya keluarkan. Ternyata. Dokter bilang. Kalau sampai malam ini enggak ada apa-apa. Besok bisa pindah ke kamar biasa. Dan betul. Besok pagi sudah pindah ke kamar biasa. Dan dokter bilang. Kalau sampai nanti sore enggak ada apa-apa. Berarti bisa pulang. Dan puji Tuhan. Pulang juga. Jadi cuma satu malam. Dia ada di situ. Dan tidak ada apa-apa. Dan waktu saya tanya sama dokter. Dok. Ini kan sempat berhenti nafas. Berarti kan ada oksigen yang enggak naik ke otak. Itu apa efeknya. Dokter bilang. Ya ini kalau di MRI. Enggak bisa karena terlalu kecil. Lihat saja nanti waktu sekolah. Kalau waktu dia sudah sekolah. Dan enggak ada apa-apa. Secara akademik dia bisa ngikuti. Ya sudah. Berarti enggak ada apa-apa. Dan memang betul. Puji Tuhan. Dia sempurna. Dan sampai hari ini ketiga anak saya juga ikut pelayanan di AOC di YHS Surabaya. Terima kasih. Sekali lagi kita tepat tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Serang lihat kesaksiannya. Walaupun sepertinya enggak ada harapan. Walaupun sepertinya hilang. Apa jantungnya sudah hilang. Kalau saya di posisi itu sudah enggak ngerti harus kayak apa. Tetapi Tuhan menyatakan musisatnya dengan kebaikan yang kita alami. Dan enggak hanya berhenti sampai di kita. Tetapi Tuhan mau kebaikan itu dibagikan kepada orang. Supaya orang lain juga melihat. Supaya orang lain juga merasakan kebaikan Tuhan. Melalui hidup kita. Mungkin ada dari saudara yang berkata. Pastor aku enggak pintar ngomong. Kalau disuruh saksi nanti ngomongnya belepotan. Atau ada yang grogi waktu disuruh saksi seperti di depan tadi. Saya mau katakan kepada saudara. Bersaksi itu bukan tentang soal berkata-kata. Kita ceritakan, ngomong tentang kebaikannya Tuhan. Tetapi lebih daripada itu. Hidup kitalah yang harus menjadi kesaksian. Bukti bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang telah disaksikan. Bukti nyata. Tuhan yang berkarya dalam kehidupan keluarga ini. Dan saya sendiri merasa diberkati dengan hadirnya keluarga ini. Melayanan di IHS Surabaya. Dan pelayanan yang begitu memberkati. Bahkan anak-anaknya ikut dalam anggota athlete of Christ. Memberkati sekali. Ada seorang yang istri yang berdoa pada suami. Untuk dia bisa bertobat si suami mungkin mabuk-mabukan. Atau jarang pulang ke rumah. Atau si istri sudah tahu kebenarannya. Dan untuk memenangkan si suami. Apakah bisa dengan ketika si istri pulang terus langsung dihakimi. Supaya bertobat dengan segera. Tidak bisa saudara. Tetapi yang bisa dilakukan yaitu adalah memperlakukan dengan apa yang Bible katakan. Roma 5 ayat 8 berkata begini. Namun Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita. Yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Mau gak sekarang hari ini kita meneladani kasih Kristus. Menjadi saksi di dalam keluarga, di dalam komunitas, dalam kerjaan, dalam pelayanan. Bahkan saya hari ini minta beberapa dari saudara kesaksian. Kok gak ada yang mau nolak semua. Saya import sampingan dari Surabaya. Ini sebagai semangat untuk kita. Yuk mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesimpulan sekarang. Apa yang terjadi ketika Tuhan break your limit. Yang pertama ada hope. Tuhan memberikan masa depan yang kita harapkan. My tomorrow will be better than my yesterday. My future will be better than my past. Hari esok akan lebih baik dari hari kemarin. Masa depanku akan lebih baik dari masa laluku. Yang kedua ada testimoni. Hidup kita akan menjadi tanda sukacita bagi banyak orang. Karena orang melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Roma 4, ayat 18. Meskipun tanpa harapan, Abraham tetap percaya dalam pengharapan. Sehingga ia menjadi bapak banyak bangsa. Sesuai dengan apa yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Katakan, against all hope. Abraham in hope. Belief. So he became. Walaupun dia gak bisa berharap. Tetapi tetap dia berharap. He believed. Dia percaya. Dan dia menjadi. Bible gak bilang, he became so he believed. Dia gak menjadi dulu. Akhirnya dia percaya. Tapi dia percaya. Dan akhirnya dia jadi. Urutannya jangan dibalik saudara. Dia percaya. Dia menjadi. Saat ini saya sendiri sedang melakukan hal ini. Double portion. Ini saya benar-benar rindu saudara. Saya sedang menabur visi. Agak. Molor sedikit. Saya sedang menabur visi. Apa sih pergumulan seorang Gary? Yaitu melihat kemajuan pelayanan di tempat ini. Sekarang jemaat dalam minggu. Itu mungkin sekitar 2000. Rinduan hati saya. Saya deklarasi dengan iman. Saya gak tahu kapan. Saya gak tahu gimana caranya. Tapi imanku berkata. 4.000 orang akan datang ke YHS Malang ini. Bukan saya bicara saja. Dan sekedar pikir saja dalam kondisi jumlah. Enggak. Tapi saya cerita ini kepada saudara. Supaya saya ini ajak saudara sama-sama. Saya mau ajak saudara sama-sama believe. And become. Apa sih yang saudara percayai? Yang belum kesampaian sampai hari ini? Ada banyak hal yang belum kesampaian sampai hari ini dalam hidup saya. Saya mau ajak saudara praktekan firman bahwa yuk believe. Sampai akhirnya seperti Abraham. He became. Dia benar-benar menjadi bapak dari banyak bangsa. Break your limit. Lampauilah batasan-batasan yang kau miliki. Believe. Ada pengharapan. Percaya ada pengharapan. Yang nantinya akan menjadi testimoni. Siapapun saudara hari ini. Saya gak tahu sedang ngomong kepada siapa. Tapi iman saya sedang berkata. Bahwa apa yang kau percayai. Itu akan menjadi kesaksian. Yang Tuhan mampu genapi terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling beri ya bagi kesusuhan kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi. Dan nanti pada setelah doa berkat. Saya akan ada di belakang. Saya rindu untuk mendoakan saudara. Jadi setelah doa berkat. Saya akan ada di belakang. Siapapun saudara mau didoakan. Datang di belakang. Saya akan doakan saudara. Ku percaya kau Tuhan. Yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku. Mari dengan iman percaya. Menjadikanku. Menjadikanku lebih dari pemenang. Menjadikanku. 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 Percaya Tuhan yang paling pria bagi Isu. Isu Tuhan kita. Tunggu kami percaya Tuhan. Bahwa setiap kami punya pengharapan. Setiap kami punya kesaksian. Kami percaya apapun kondisi keadaan kami. Tidak melebih kekuatan kami. Tetapi kuasamu yang membuat keadaan kami diubahkan. Saat ini kami mau menabur tempat ini. Bila setiap taburan kami menjadi anugerah yang terbaik. Sehingga kami senantiasa bersuka cita. Kami melihat karya-karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menabur dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.